bismillahirrohmanirrohim khasyati surah an-bahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kepada seluruh muhibbin perdunu bahwa pada malam hari ini kita akan membaca kitab babon halaman 32 kenapa yang kita baca pada malam hari ini ini sekaligus juga saya jazahkan kepada kalian semua semoga ada manfaat dan berkahnya bismillahirrohmanirrohim khasyati surah an-bahal surah an-bahal lamun dan tulis nuli dan deleh ono ing atasi pageri sawah utawa tegalan mongko bagau rontok kabeh wahuang kangkang ono ing dalam sak nyomi mengkono pageri lamun dan tulis nuli ben deleh nuli ben deleh ono ing lempomai wong tolim mongko dan ilusah langkocar kacil sopok belongani mongko nanti ketika surah an-ahal itu ditulis kemudian ditaruh di pagarnya sawah atau pekarangan maka buah-buahan yang ada di sawah atau pekarangan tersebut akan rontok semua kemudian ketika surah an-ahal itu ditulis dan ditaruh di dalam rumahnya orang tolim maka dah dirusak langkocar kacil sopok belongani mongko wong tolim selanjutnya pun khasyati surah tul kahfi surah tul kahfi lamuntan sah den waco ing dalam dino jum'ah mongko bakal den ngapuro dosane tumukane telung dino kang arpukoh surah tul kahfi ketika dibaca pada malamnya hari jum'at atau siangnya hari jum'at maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya selama tiga hari ke depan agar dilancarkan rezekinya lan inggal bisong ibadah haji dan segera untuk bisa ibadah haji maka saben-saben malam jum'ah ing dalam zaman pitung jum'ah tan sah mocor surah kahfi ke lantan pemilangan hingga isu jadi setiap malam jum'ah di dalam tujuh hari itu membaca surah tul kahfi dengan tanpa hibungan jadi kalau ingin dilancarkan rezekinya dan disegerakan untuk bisa menelaikan ibadah haji maka bacalah surah yasin selama tujuh hari membaca surah tul kahfi dengan tanpa hibungan banyaknya hingga orang bono omah langkah berisi sangking pergolkang menyengitakan lantan gampang hati jadi kalau surah tul kahfi ditulis kemudian ditanam di dalam rumah maka rumah tersebut akan dijaga dari sesuatu yang tidak menyenangkan dan juga orang yang ada di dalam rumah tersebut digampangkan rezekinya oleh Allah sekian terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum